CEO Lipo Group, James Riyadi, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi selasa pukul setengah 10 pagi. Ia datang sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Mekarta. Pemeriksaan James Riyadi berlangsung selama 9 jam. Selama itu tim penyedih KPK mengajukan 59 pertanyaan terkait kasus yang menjerat sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. James Riyadi benar-benar pernah bertemu dengan Neneng, namun pertemuan tidak membahas perizinan dan hanya untuk ucapkan selamat kepada sah Bupati yang saat itu baru melahirkan. Ia juga membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap proyek Mekarta. Bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi yang sedang diguncanakan. Itu saja yang saya bisa memberikan pernyataan dan selanjutnya silakan bertanya dengan KPK. James Riyadi merupakan saksi ke-35 yang diperiksa terkait kasus suap proyek Mekarta. 34 saksi yang telah diperiksa sebelumnya berasal dari Lipo Group, Pemkap Bekasi, dan Pemprov Jawa Barat. KPK juga sempat menggeledah kediaman James Riyadi 18 Oktober lalu. Ada sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan pembangunan Mekarta. Di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin, Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lipo Group, dan sisanya adalah Kepala Dinas di jejaran Pemkap Bekasi.